Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafia Dimudahkan rejekinya, dilancarkan usahanya Kali ini kita akan nge-review unit ready Tapi ready-nya boleh upgrade, boleh seperti ini aja Gitu ya teman-teman ya Jelas ya, jadi Ini Kia Cerato unit ready, plat hitam Pajak panjang atas nama perorangan Dulunya belum pernah buat taksi nih Ini cuma pernah buat perorangan Jadi dulunya 6 km gitu teman-teman 2013 pajaknya panjang sekali Oke Seperti apa unitnya, mari kita review Nah Kondisinya gini teman-teman Kalau warnanya sih Sebenarnya catnya itu masih bagus Masih, cuman Kelirnya itu banyak yang Melupas gitu teman-teman Dulu nge-catnya gak disini Ini saya kasih notice kayak gitu ya Biar teman-teman Nggak ngira nge-catnya disini Ini nge-catnya dulu gak disini Terus saya dapatnya juga Kondisinya udah seperti ini gitu teman-teman 2013 pajaknya panjang sampai bulan 1 Kalengnya sampai bulan Sampai tahun 2025 Gitu Platnya plat Bekasi Dulu pembelian orang Bekasi Nah Kondisinya ini kalau soal bodi Bagus-bagus semua Ya hanya catnya yang kurang bagus Nih bodinya kaleng nih Kaleng Kaleng semua ini Kaleng Pokoknya kaleng semua Yang saya bilang tadi kurang bagus itu kayak gini nih teman-teman Nah ini Kelirnya itu ngelupas Kalau catnya masih bagus Tapi kelirnya ada beberapa tempat yang ngelupas Terutama sini Sama atas Tuh Ya kan Kelirnya ngelupas Silahkan Kalau misalnya mau dicat ulang Bisa Mau dibeli seperti ini Boleh Nanti harganya di belakang ya Nah Saya tadi bilang bukan ekstaksi Kenapa Ini contoh Ini realnya teman-teman Ini Ini dalamnya ya Masih original semua Tuh Masih original semua Tidak ada yang sobek Tidak ada yang Gimana-gimana Masih original semua Cuman ya kotor Nanti Dibersihkan Tuh Itu ya teman-teman Nat-natnya utuh semua Bagus sebenarnya Kalau mobilnya Kondisinya Kaca juga Sebiannya masih Horisinil Masih bagus banget Disininya Nah Ininya Head unitnya aja Sampai belum kepasang Karena dulu orangnya Gak pernah pakai Head unit Kalau dia bekas taksi Teman-teman Ini Kalau pernah buat taksi Ini pasti udah pernah Ke sobek buat Argo ini Ini kan masih Horisinilnya Belum pernah dipakai Buat taksi Atau apapun Audio pun bahkan Belum pernah Gitu teman-teman Nah Pat-pat Terus Kita lihat bagian Lampu-lampunya Tadi udah bodinya Kita lihat bagian Lampu-lampunya Lampu-lampunya Juga utuh Gak ada yang Bendat Gak ada yang Retak Gak ada yang Gimana-gimana Oke ya Kelihatan semua ya Saya udah Ini di UI-nya Jelas ya Teman-teman ya Kalau yang seperti ini Seperti ini Yang clear-nya Tadi saya bilang Itu teman-teman Ini clear-nya Bukan gimana-gimana Ini clear Clear-nya Emang ada yang Lepas-lepas gitu Gitu ya Bahkan orangnya itu Saking Fungsionalnya Teman-teman Yang punya yang kemarin ya Kaca film aja Dia gak pake Kaca filmnya Masih Originalnya dulu Nih Nanti saya Nih Kan Lampunya Lampunya Masih utuh Itu semua Bagasinya Masih utuh Nih Caranya itu Bagasinya juga Enak banget Digalak gitu Udah Ketutup nih Nah Masih utuh Semua Lampu-lampunya Bening semua Tuh Lampunya utuh Semua Bening semua Gitu ya Original total ini Orangnya itu Sampai Ini itu Yang penting Ini kalau Kita lihat ya Velgnya kan Kurang bagus ya Teman-teman Yang modelnya ya Cuman karena Orangnya itu Fungsional Jadi Dia itu velg yang penting Nyaman Bannya tebal banget nih Bannya tebal Tebal banget ini Bannya masih tebal banget Padahal velgnya Kurang bagus Kalau menurut saya Seperti itu Sekali lagi Karena orangnya Fungsional Nanti bisa Untuk di upgrade Velgnya Sudah diganti Bisa Spoilernya bisa Dihilangin Dikasih Bawah dikit Dan dicat ulang Juga boleh Gitu teman-teman Nah Ini ya Buat teman-teman Yang minat Silahkan Bannya masih tebal Semua Tuh Ini juga kemarin Bannya Ini kan ada Ini ya Cuman kemarin Bocor Belum diganti Ini Yang kepasang Disini Yang kalengnya Kalengnya aja Juga masih tebal Tuh Ini teman-teman Tak rasa Udah Jelas Ini yang ini Bisa dilepas Atau mau kayak gini Boleh Mau kasih full body kit Juga boleh Mau dijatuh ulang Boleh Kita hidupin dulu Nah Tuh Kilometernya 123 Mesinnya ya Kita lihat mesinnya Mesinnya Alis banget ini Mesinnya Alis Kalau kotor Ya Soalnya Belum di Belum di Cuci Sebentar Saya Ini Ini dulu Nah Tuh Kalau kotor Emang Ya Tapi Kering Mesinnya Itu Kering Teman-teman Ini Tangan-kali Gak ada Oli-olian Disitu Tuh Kering Kan Keter Ya Karena Memang Belum Di Salon Nah Ini nanti Ini nih Kelihatan Ini masih Original Ini masih ada Padahal ini dari kertas Teman-teman Bahkan dari sini Plastiknya masih ada Nih Nih Masih kejaga Kerawat banget Mobilnya Tuh Ini orangnya Yang memakai Memang fungsional Sekali Kalau kasih Body kit Modelnya Seperti apa Nanti kita Kasih Lihat Kita lihat bagasi Sekali lagi Itu Tuh Ininya Juga Masih Orisinya Semua Masih Utuh Tuh Ya kan Hmm Masih Bagus Banget Tuh Ini Baunya aja Masih Bau-bau Yang Apa ya Masih Agak-agak Bau-bau Barulah Belum Terlalu banyak Di sentuh Orang Mobil ini Yang Minat Teman-teman Silahkan Yang Minat Sama Unitnya Nah Tuh Keren Keren Kalo Kia Serato Ini Harga Kondisi Seperti Ini Di harga Saya netkan Di harga 65 Juta Kalo Mau Di upgrade Upgradenya Apa aja Nanti Velok Kita ganti Ring 16 Atau 17 Atau Bahkan 18 Boleh Terus Full Body kit Full chat Baru Terus Double din TV Kamera Mundur Alarm Central lock Power window Kita Di angka 85 Juta Udah Total Mesin Garansi 3 Bulan Itu Teman-teman Kalo Harga Seperti Ini Kondisi Seperti Ini Gak Ada Garansi Di Harga 65 Ya Serato Tahun 2013 Super Murah Buat Yang Minat Mau Yang Anggaran 85 Boleh Kita Full Body kit Chat Baru Ulang Total Velg Ganti Terus Kaca Film Double din Kamera Mundur Alarm Central lock Boleh Harga 85 Juta Yang Minat Silahkan Teman-teman Tinggal Pakai Juga Bisa Seperti Ini Terus Informasi Unit ready Kita Ini Vios Vios Asli Vios E 2017 Ini Tadi Baru Saya Test drive Sendiri Ban Velg Pake Cranze Ring 16 Ban Tebel Tebel Leg New Ini Di Harga 150 Juta Kalau Yang Ini Udah Include Sama Cabut Berkas Vios Asli 2017 Mesin 2NR Luar Dalam 2017 17 Upgrade 2022 Tuh Ini Saya Tadi Saya Pake Kuncinya Kalau Yang Bikinan Gak Bisa Seperti Ini Bahkan Dari Kunci Orinya Kalau Mau Dibikin Startup Enzim Bisa Banget Tuh Nah Unit ready Yang Lain Ini Ada Di Avanza 2020 2012 Vios 2016 Terus Hyundai Sonata 2012 Hyundai Sonata 2012 Hyundai Sonata 2011 Flygrid Yang Ini Harga 150 Harga 110 Pajaknya Hidup Semua Ini Harga 170 Sama Cabut Berkas Harga 81 Udah Full Upgrade Yang 2016 Ini Udah Power Window Alaram Sintralog Dobledin Kamera Mundur Velg Kaca Film Sensor Parkir 4 Titik Udah Semua Ini 81 Cabut Berkas Yang Ini 3 Juta Jadi 84 Sudah Sama cabut Berkas Avanza 2012 Mau Mau Upgrade Veloz Jadi Harga 125 Juta Full Total Veloz Luar Dalamnya Kita Custom Joknya Full Sampai Plafon TV Kamera Mundur Kondisi Ini Harga 105 Terima Gitu Teman Gitu Ya Itu Saja Kita Unit Unit Tadinya Ada Lagi Ya Kayak Ini Vios 2014 Yang Mau Di Upgrade Silahkan Gitu Selebihnya Yang Lain Sudah Pada Terdipi Teman Teman Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Bila Hitafiq Walidaya Ini Sekarang Tanggal 27 Agustus 2022 Semoga Teman Teman Dalam Keadaan Sehat Walafiat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh